Anda kembali di depan publik kota Tarakan dan kami persilakan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda untuk menyampaikan pernyataan penutup 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami pasangan Harisma, Hairul, dan Ibnusaw Sejahterakan Masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak teringat kepada semua ketubuhan partai yang telah memberikan dukungannya kepada pasangan ini sehingga menjadi calon tunggal Pilkada Tarakan tahun 2024. Khususnya kepada Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia. Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak SBE dan Bapak AHY, Bapak Bahlil Ladahia, Bapak Surya Paloh, Bapak Usman Sata Odang, Bapak Muhammad Iskandar, Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Ahmad Sehu, Bapak Mardiono, Bapak Haritanu, Mas Kesang Pangarep, Bapak Anies Mata, dan Bapak Syed Iqbal. Juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam debat ini, KPU, Bawaslu, Panelis Moderator, Panitia, dan tentunya seluruh masyarakat yang hadir atau menyaksikan secara live dan digital dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan kembali komitmen kami untuk melanjutkan pembangunan nyata bagi Kota Tarakan yang kita cinta ini. Kami percaya bahwa daerah ini memiliki potensi yang luar biasa. Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Kami hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat, menghadirkan solusi nyata bagi setiap permasalahan yang dihadapi, dan memastikan bahwa tidak ada satupun warga Kota Tarakan yang tertinggal dalam perjalanan kita menuju kemajuan. Terima kasih atas kesempatan ini. Selama periode sebelumnya, kami telah bekerja keras untuk memenuhi janji-janji dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Kota Tarakan, meskipun di tengah perterpaan badai pandemi COVID-19 dan residu hutang PM Kota Tarakan yang cukup besar dari periode pemerintahan sebelumnya. Beberapa keberhasilan utama yang telah kami capai meliputi dalam bidang kesehatan, kami telah merealisasikan janji untuk mengoperasionalkan rumah sakit umum Kota Tarakan, membuka kembali layanan puskesmas 24 jam, dan menjalankan layanan 112 One Call One Number. Bahkan di masa pandemi, kami telah menyiapkan infrastruktur yang andal dan pelayanan kesehatan yang prima dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Tarakan. Dalam bidang pembangunan infrastruktur yang merata, kami telah melaksanakan pemberdayaan rukun tetangga melalui alokasi minimal 50 sampai dengan 200 juta per RT, dan hal ini telah banyak sekali menjadi solusi bagi jawaban aspirasi masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur. Di bidang pendidikan, kami telah melakukan penguatan sarana dan prasarana, baik sekolah negeri maupun swasta, sebanyak 4.272 pelajar SD dan SMP, termasuk madrasah di Kota Tarakan, menerima beasiswa, baik beasiswa apresiasi atas prestasi maupun beasiswa afirmasi karena tidak mampu setiap tahunnya. Pemenuhan kebutuhan ruang kelas baru dan pendidikan gratis pun terus dilanjutkan. Di bidang pelayanan air bersih, janji untuk pemasangan sambungan rumah baru materialisasi lebih dari 300 persen dari target 10.000 sambungan gratis. Di bidang pariwisata, kami telah melakukan penataan wisata pantai amal, kawasan kuliner, pembangunan berbagai sarana olahraga, sentra kawasan industri, pasar, taman bermain ramah anak, dan beberapa infrastruktur lainnya. Di bidang pelayanan publik, bahkan kami telah menyiapkan mal pelayanan publik yang akan semakin memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses pelayanan publik termasuk izin usaha. Kami memahami bahwa semua keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan. Namun kami sadar bahwa masih banyak tantangan ke depan yang harus kita hadapi bersama untuk kemajuan kota Tarakan. Kami pasangan nomor satu Harisma, Hairul, dan Ibnu Saud berpemilikan untuk melanjutkan kerja kelas ini, memperbaiki apa yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa kebawa kemajuan yang telah dicapai bisa berkelanjutan, serta dirasakan mampaknya seolah-olah masyarakat Tarakan. Kami mohon dukungan dari masyarakat kota Tarakan tanggal 27 November 2024 untuk coblos nomor satu pasangan Harisma. Agar dapat melanjutkan amalan ini, agar kita bisa melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik, adil dan sehatlah bagi seluruh warga masyarakat. Ayu ting-ting negerombak, yang penting kita kompak. Ayu ting-ting berasatu, yang penting coblos nomor. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.